selamat menikmati saya tidak punya ilmu saya bukan orang sakti saya orang biasa saja apa Sampian ini dukun penganut kantong babi mana kantong babi Sampian itu kantong babi Sampian punya nama siapa Sampian saya Uyut Birgowo Uyut Birgono Birgowo oh Birgowo lantas Sampian ini mengundang saya karena memang Sampian sudah mengetahui bahwa saya ini mendatangi dukun santet penganut kantong babi iya sudah berapa tahun Sampian mempelajari atau mendalamkan ilmu kantong babi ini sudah 17 tahun sudah 17 tahun Sampian iya di gunung ini iya Sampian mempelajari di gunung sini ada berapa orang disini dukun yang menganut kantong babi ini sangat banyak buat apa Sampian mengejar kantong babi itu buat keabadian saya buat keabadian buat penyempurnaan ilmu Sampian iya kembalikan itu kantong babinya tidak bisa mau saya bakar itu kantong babi ini sudah susah saya dapatkan kalau kantong babi ini dipegang oleh para dukun-dukun santet mereka malah semakin jahat mereka ini saya yang sudah lama mengetahui dirimu Sampian sudah lama sudah banyak dukunnya sudah kau binasakan saya pada hari ini mendatangi dukun santet yang penganut kantong babi seperti Sampian saya sudah mengetahuinya makanya kamu saya undang kemari biar kamu tahu kantong babi ini inilah satu-satunya kantong babi itu kamu dapatkan dari siapa? pasti kamu ini mempunyai guru kamu ini iya guru saya penguasa penguasa guru kamu oh berarti saya nanti akan mengetahuinya sendiri iya nanti kamu bakal mengetahuinya sendiri seperti apa guru kamu itu? tua atau muda? tua dia sangat tua sekali? sangat tua berapa banyak dukun santet yang memiliki kantong babi seperti ini? iya dia banyak penganutnya banyak pengikutnya? iya banyak penganutnya? termasuk saya mengikuti belia sudah 17 tahun kamu mengikuti dia? iya kemudian kamu membuka jasa apa? jasa santet kamu? jasa santet kesugian kekayaan memang kamu gak bosan menjadi dukun santet seperti ini? saya gak pernah bosan menjerumuskan manusia gak seperti itu kamu hidup? jangan kamu sia-sia madu asma ini madu yang sudah didoakan dan dirukiakan oleh pusyafaat berserta guru-guru besarnya insyaallah untuk pengobatan segala macam penyakit apapun madu ini berisi 1 liter harganya 300 ribu rupiah dan free mendapatkan tasbih asma yang sudah didoakan dirajakan insyaallah membuang energi negatif dan menunjukkan energi positif penggunaan tasbih ini untuk berzikir insyaallah akan datang keberkahan di kehidupan kalian selamat menikmati mentirakati ilmu santet yang gak ada gunanya yang hanya memakan tubuh kamu kalau kamu wafat kamu masih menganut ilmu santet ini celaka kamu nantinya saya terdia peduli saya telah memiliki kantong babi ini saya bakal abadi selamanya gak ada manusia yang abadi semua akan mati kecuali hanya Allah semua manusia yang bernyawa itu akan mati kamu tak akan bisa mendapatkan kantong babi sudah aku bilang sekarang kamu berikan kantong babi itu akan saya bakar kantong babi semua yang dimiliki oleh para dukun santet tidak bisa akan saya musnahkan semua tidak bisa ini susah payah saya dapatkan dari guru saya dari guru kamu iya berarti guru kamu itu mempunyai kantong babi yang lebih besar energinya lebih dahsyat yang lebih dahsyat pada ini dimana sekarang guru kamu itu tunjukkan saja sama saya ada di atas gunung di atas gunung dia sedang menyempurnakan keilmuan dan kantong babinya saya masih baik-baik bicara sama kamu disini kamu mau berikan atau tidak itu kantong babi tidak akan saya berikan maaf sekali lagi mbak ya kalau kamu tidak memberikan jangan salahkan saya karena memang tujuan saya untuk merebut kantong babi itu akan saya musnahkan jangan sampai dimiliki oleh para dukun santet karena mereka nanti semakin jahat ini sudah seserahkan mbak Birgo saya Birgo sudah mendapatkan kantong babi ke abadi yang sudah lama saya inginkan kamu hanya diperbodoh oleh nafsu kamu berapa kali kubilang gak ada manusia yang abadi gak ada manusia yang abadi baik sekarang kamu berhenti menjadi dukun santet sini berikan tidak akan saya berikan kantong babi ini ini kantong babi seserahan dari raja saya siapa tadi kamu punya nama? saya Birgo Birgo ya untuk teman-teman dia ini namanya Birgo dimana dia ini sudah mengabdi kepada dukunnya dukun yang memiliki kantong babi yang amat besar energinya jadi semua anak muridnya itu mempunyai kantong babi juga ini kantong babi ini kalau dimiliki oleh dukun santet dikhawatirkan mereka ini nanti semakin sewenang-wenang dalam perbuatannya dan itu saya mendatangi semua para dukun-dukun santet yang memiliki kantong babi kamu saya undang ke sini saya akan membinasakan kamu dengan kantong babi itu? iya sok silahkan saya gak pernah takut yang saya hanya takuti hanya Allah gak ada kekuatan yang dasar kecuali hanya Allah kamu mau menyerang saya? sok wargan saya pas jantung kamu tidak akan bisa kamu meras jantung saya saya balikan sudah berapa kali ku bilang terbaik berikan kantong babi itu mau saya bakar kantong babi itu tidak akan saya berikan karena jiwa raga saya di dalam kantong babi berikan kantong babi itu saya mohon kembalikan saya gak akan kembalikan tapi saya akan menyerang kamu dengan pusaka yang kamu miliki ini jangan saya mohon kembalikan kantong itu kantong babi ini biar menyerang dirinya dia ampun ayo keluarkan santet kamu apa kamu lemah tanpa kantong babi ini? itu aja yang terakhir saya itu kekuatan saya disini oh berarti kekuatan kamu semua ada disini? iya tolong kembalikan buat apa kamu kembalikan? buat apa saya kembalikan kepada kamu? apapun yang kamu minta saya gak perlu saya semua dukung santet itu dusta biar teman-teman ya kantong babi ini akan menyerang badatnya dia akan menghabisi jantungnya dia sudah berapa kali saya berhenti menjadi dukung santet gak ada gunanya kamu menjadi dukung santet akan menyerang ke tubuh kamu nih jantung kamu nih hancur jantung kamu biar binasa dia dewasnya jadi saya sedang memburu dukung-dukung santet yang memiliki kantong babi karena banyak sekali nih dukung santet yang keluar dari lembah santet itu memegang kantong babi ini ya akan saya bakar nanti kantong babi ini akan saya bakar ini kantongnya ya tuh babi ini teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Yang ada di kantong babi ini, sudah tinggal mencur ini. Tinggal kita bakar secara zuhir kantong babi ini. Jadi pesan saya kepada kalian, jangan pernah takut terhadap santet, sihir, guna-guna. Jangan pernah takut. Selagi kita dekat kepada Allah SWT. Santet apapun, sihir apapun, guna-guna apapun, gak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini selalu menyebut asmanya Allah. Dengan tujuh latifah ini, selalu menyebut asmanya Allah. Dari itu kepada teman-teman, wabil khusus buat diri saya yang berkalam. Dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ingatlah kepada Allah. Karena dialah yang memberikan segalanya di dalam kehidupan kita. Memberikan nafas. Memberikan rezeki. Memberikan umur. Memberikan kesehatan. Kepada diri kita dan keluarga kita. Dari itu, patut layaknya kita menyembah kepada sang Raja, sang Pangeran, sang Yang Maha Agung. Allah SWT. Sombong jika diri kita berjalan di muka buminya Allah. Tidak mau sujud kepada dia. Karena Allah begitu baik kepada diri kita. Allah SWT memelihara kita dengan peliharaan yang baik. Tak pernah sedetikpun Allah membuat diri kita dan keluarga kita kelaparan. Tak pernah sedetikpun Allah berpalingkan diri kita. Berpalingkan dirinya kepada diri kita. Selalu kita diberikan rezeki nikmat kepadanya. Dari itu, janganlah kita sombong berjalan di muka buminya Allah ini. Sujudlah, mengabdilah, tunduklah kepada Allah dengan setunduk-tunduknya. Tanamkan di kolbu kita hanya Allah tempat kita berharap. Hanya Allah tempat kita meminta suatu pertolongan. Jangan berharap dan meminta pertolongan bersandar kepada manusia. Bersandarlah hanya kepada Allah. Ya, miscaya Allah akan berikan zalan kemudahan di dalam kehidupan kita. Dan terbanyaklah untuk membaca salawat kepada Rasulullah s.a.w. Agar senantiasa Allah memberikan kemuliaan, keberkahan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Agar terbentuknya akhlak dan budi pekerti yang baik di dalam diri kita. Perkataan yang baik, tutur kata dan sikap yang baik di dalam diri kita kepada semua makhluknya Allah. Agar walas aslinya timbul di dalam kolbu kita. Agar senantiasa kita ini selalu membantu kepada setiap makhluknya Allah. Dari itu, jangan pernah takut kepada santet sihir guna-guna apaku. Ya, untuk teman-teman, support diri saya yang belum subscribe, ya toh disubscribe. Yang sudah subscribe, semoga saya doakan Allah memberikan suatu kelancaran kerjoknya di dalam diri kalian. Allah mengangkat segala kesusahan yang ada di dalam rumah tangga kalian. Semoga Allah berkahi kehidupan kalian. Support saya terus ya, agar saya bisa memberikan suatu tayangan-tayangan yang memberikan suatu unsur pembelajaran kepada diri kalian. Pembeli khusus buat diri saya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.